Tegak kepala jangan nangis, kalian sudah bermain baik, main maksimal. Kalian ingat hari ini, kita kalah dari mereka, Oktober kita ketemu mereka lagi. Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia, oke? Hari ini udah lewat, kita tunggu mereka Oktober, oke? Dan memang lawan-lawan yang akan dihadapin di round 3 ini adalah lawan-lawan yang tangguh semuanya teman-teman. Termasuk juga Bahrain dan juga China. Tidak ada tim yang lemah di grup C ini. Karena semua tim yang lolos ke round 3 sebetulnya adalah tim-tim yang kuat. Ya, tapi kan bukan berarti para pemain kita takut. Ngapain takut? Ayo dong, bermain lepas. Kalau para pemain kita sudah takut sebelum bertanding, maka nanti pada saat bertanding akan membuat banyak kesalahan. Artinya faktor ketenangan ini yang harus dijaga. Dan memang ada Jepang, yang kita tahulah sekarang ini ada tim yang sangat tangguh di level Asia. Tapi kan sebelumnya kita sudah punya pengalaman lawan mereka di Piala Asia. Oke, kita kalah. Tapi kan kita juga gak jelek-jelek amat. Ya kan, bahkan pada saat itu saya masih ingat setelah pertandingan, pelatih dari Jepang itu memuji permainan dari tim Nasional Indonesia dan mengatakan ada kemajuan yang sangat pesat dalam permainan tim Nasional Indonesia. Bahkan dia mengatakan ini bukan Indonesia yang dulu, ini sudah Indonesia yang era baru. So, bisa saja kita membuat kejutan. Jadi maksud saya kita juga gak salah kalau optimis. Gak salah juga, tapi kita juga jangan over ekspektasi. Dan juga para pemain jangan sampai over confident. Karena tim Nasional kita masih berkembang, teman-teman. Tapi lawan Jepang ini yang menarik kan? Dan para pemain kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga berhadapan dengan tim yang sangat tangguh di level Asia. Apalagi kita tahu bahwa banyak sekali dari para pemain Jepang itu berkarir di Eropa. Nah, artinya para pemain kita akan mendapatkan tantangan yang sangat besar untuk bisa bertanding lawan tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa. Kan starting lineup dari Jepang ini semua pemainnya itu bermain di Eropa. Dan mereka juga punya banyak pemain yang sangat berpengalaman yang sebelumnya pernah bermain di Piala Dunia. Dan di Piala Dunia lalu juga kan mereka membuat kejutan demi kejutan. So, this is a very good chance untuk experience dari para pemain. Tapi selain itu juga mereka harus fight di atas lapangan. Iya dong, walaupun lawan tim yang tangguh seperti Jepang ini. Saya bicara tentang Jepang ini, ya jangan takut juga. Dan tim Nasional kita, tim Nasional kebanggaan kita, ya, diasuh oleh Sintayong berada di grup C. Oke, selesai sudah di pot 6 ini, Korea Utara, Kuwait, dan Indonesia baru diambil dari pot 5, pot 4, pot 3, pot 2, dan pot 1. Maka susunan lawan-lawan Indonesia, ya, itu di grup C, Jepang. Wah, ini luar biasa dari pot 1 yang keluar. Karena kalau kita ambil dari bawah setelah Indonesia di pot 6, dari pot 5 itu ada China. Nama China keluar. Oke, kemudian masuk dari pot 4, Bahrain yang keluar. Satu grup dengan kita. Masuk di pot 3, muncul nama Arab Saudi. Tidak mudah. Tim yang kuat juga. Ya, karena kita tahu Arab Saudi membuat kejutan di Qatar, di Piala Dunia, 2022 kemarin. Dan di pot 2, muncul nama Australia, yang mengalahkan kita di babak 16 besar Piala Asia di Qatar, ya, pada Januari yang lalu. Dan yang terakhir, pot 1 adalah Jepang, langganan Piala Dunia, wakil dari Asia. Semua adalah tim-tim yang kuat, keras, tapi kita harus siap menghadapi siapapun. Ya, tidak perlu gentar, tidak perlu takut bagi Calvin Verdon dan kawan-kawan untuk menghadapi 5 lawan yang saya baca tadi. China, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Masih bisa kita, kalaupun harus di peringkat 1 di grup A dan B nanti di fase berikutnya, itu sebenarnya kita masih ada harapan. Ini feeling gue aja dan ini prediksi gue aja. Kalau misalkan kita bisa lolos langsung, kita bisa misalkan nih, Allah takdirin kita ada peringkat 1-2, ya, kita langsung lolos Piala Dunia, pesta kita langsung. Cuman gue mikir yang terburuknya gitu, gue gak mau manis-manis di awal. Gue pengen kita membicarakan yang pahitnya dulu, jadi gak kecewa di kemudian hari. Oke? Bung Tohel, setelah wangi, apa closing statement Anda? Setelah pakai parfum, ucapan saya pun jadi wangi. Insya Allah. Tapi gak janji. Silahkan, Mel. Oke. Jadi kalau sesi dari dulu realistis lah. Lolos, round 3, memang bukan hal yang gampang. Pencapaian yang progres lah. Apakah kita akan didorong oleh nafsu, tapi kita melupakan proses gitu kan? Karena kan seringkali kita punya pemikiran, sepak bola gak pernah instan, kan begitu. Proses gak pernah mengingkari hasil. Tapi apakah karena iming-iming round 3, kita sangat berhasil besar, kita akan melakukan segala upaya gitu. Apakah kita akan memboosting naturalisasi, menggelontorkan naturalisasi sedemikian rupa lagi? Atau kita membiarkan proses sepak bola itu berjalan? Kita membiarkan anak-anak kita bertarung di level itu untuk tahu posisi sepak bola kita di mana. Kita membiarkan STY bertarung di situ untuk kita tahu posisi STY di mana. Kan pilihannya di dua nih. Hasrat ingin abis-abisin di round 3 atau realistis? Round 3 ini memang tempat tertinggi sementara ini untuk kita gitu. Karena apa? Karena dari ucapan STY aja, begitu masuk round 3, dengan naturalisasi yang ada, dia bilang kita butuh keajaiban, kita injar babak keempat. Artinya dia tahu diri juga. Kalau STY tahu diri, maka kita semua harus tahu diri. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian, adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Indonesia vs Australia, saat Erik Thohir geram cara selebrasi lawan. Ketua Umum PSSI Erik Thohir bereaksi soal selebrasi atau perayaan gol berlebihan para pemain Australia saat mengalahkan timnas Indonesia pada semifinal piala AFF U16 2024 atau ASEAN U16 Boys Championship 2024. Laga Indonesia vs Australia di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin Malam, berakhir dengan skor akhir 3-5. Tiga gol Indonesia dicetak Muhammad Sahabi Goli dan Josh Holong. Sementara itu, 5 gol Australia tercipta dari Amlani Tatu, Kuin Matnikol, dan Antoni Didulika. Dalam laga tersebut, selebrasi para pemain Australia menjadi sorotan karena beberapa kali seakan memprovokasi supporter timnas Indonesia yang hadir di Stadion Manahan, Solo. Kejadian tersebut pun sampai membuat wasit asal Jepang, Koji Takasaki, menegur para pemain Australia. Mengenai hal itu, ketua umum PSSI Erik Thohir setelah pertandingan merasa geram. Erik menilai selebrasi yang dilakukan para pemain timnas Australia adalah ungkapan balasan. Sebab, sebelumnya, pada level yang berbeda, yakni ajang U23, Australia kalah dari Indonesia pada piala Asia U23 2024 beberapa waktu lalu. Kenapa mereka Australia selebrasi berlebihan sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Kalah jadi malu, kata Erik Thohir yang turut hadir di Stadion Manahan Solo, seusai laga. Dari kekalahan ini, Erik berharap timnas Indonesia Senior bisa membalaskan kekalahan itu. Sebab, timnas Indonesia Senior juga akan menghadapi Australia pada putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026, tanggal 11 September tahun 2024. Pasti saya akan bilang ke tim senior yang akan bertemu Australia di grup, kami fight juga. Kami kasih lihat, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi seperti itu, ucapnya. Meski demikian, Erik menjelaskan timnas O16 Indonesia memiliki skill yang mumpuni dan mampu mengimbangi permainan meski bermain dengan 10 pemain. Saya rasa pemain bermain baik. Kenapa, kami bermain 10 pemain itu dari babak pertama menit 28, kami bisa mencetak skor, ucapnya. Dia juga menilai daya juang tim Garuda tak diragukan lagi karena hingga menit akhir menunjukkan sikap berjuang maksimal. Di situ ada fighting spirit, kalau kami dibilang kalah sama mereka, enggak, enggak, katanya. Untuk selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam perebutan peringkat ketiga piala AFF O16 2024 pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Ketua Umum PSSI Erik Thohir meminta timnas Indonesia Senior membalaskan, dendam timnas Indonesia O16 yang kalah dari Australia di semifinal piala AFF O16. Erik Thohir yang bertemu pemain Indonesia O16 usai pertandingan meminta mereka untuk tidak bersedih dan menangis. Pasalnya Indonesia akan kembali bertemu Australia dalam babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026. Tadi saya bilang sama pemain, tidak boleh ada yang menundukkan kepala. Tidak ada yang menangis, nanti kita ketemu Australia, kita sikat mereka, kita bangsa besar kenapa mesti takut sama mereka, ucap Erik di klip dari detik.com. Selebrasi pemain Australia yang provokatif jadi sorotan Erik Thohir. Karena itu Erik meminta timnas Senior bisa menang atas Australia di kualifikasi piala dunia 2026. Pasti saya akan bilang ke tim Senior kita yang akan ketemu Australia di grup. Kita fight juga, kita kasih lihat, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi seperti itu, kata Erik. Tim Senior juga akan saya panggil di bulan September. Saya ingatkan, lihat junior kalian dilecehkan. Kita fight sama mereka. Erik Thohir menilai tim asuhan Nova Arianto tampil bagus. Salah satu faktornya bisa mencetak 2 gol meski bermain dengan 10 orang. Enggak kalah, cuma hari ini bola bundar, kebetulan kita kali ini kena kartu merah ya. Tadi dengan 10 pemain bisa cetak skor lagi, tutur Erik menambahkan. Berita selanjutnya, reaksi meremehkan Bung Tawel soal langkah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026. Menurutnya Sinta Eeyong begini. Pengamat sepak bola nasional, Bung Tawel memberikan analisanya soal perjalanan timnas Indonesia asuhan Sinta Eeyong di kualifikasi piala dunia 2026. Nama Bung Tawel sudah tidak asing lagi bagi publik sepak bola tanah air. Hal ini karena beberapa pernyataan kontroversialnya menyerang Sinta Eeyong. Berbagai prestasi, sejarah dan performa memukau timnas Indonesia di bawah tangan Sinta Eeyong tak mendapat apresiasi dari sosok Bung Tawel. Tak ayal, Bung Tawel dianggap sebagai salah satu haters Sinta Eeyong, kerap mengkritik pelatih asal Korea Selatan tersebut, seperti soal masifnya pemain naturalisasi di era Sinta Eeyong. Sebagai mana diketahui, timnas Indonesia asuhan Sinta Eeyong kini sedang fokus menatap 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia. Terlebih lagi, timnas Indonesia yang diperkuat oleh Tom Haye dan kawan-kawan itu tergabung di dalam grup neraka yang lawan-lawannya cukup berat. Berdasarkan hasil drawing, timnas Indonesia tergabung di grup C dengan Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Australia dan Jepang sudah pernah berhadapan dengan timnas Indonesia pada ajang piala Asia 2023, sehingga ada bahan evaluasi bagi taktik Sinta Eeyong. Skuad timnas Indonesia asuhan Sinta Eeyong masuk ke grup neraka, karena bakal berhadapan dengan beberapa negara yang sudah menjadi langganan piala dunia pada edisi sebelumnya. Ranking FIFA timnas Indonesia paling rendah di antara kontestan lainnya di grup C kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia. Untuk diketahui, timnas Indonesia bakal memainkan 10 laga di putaran ketiga dari bulan September tahun 2024 sampai Juni tahun 2025. Bung Tawel berpandangan pesimis soal langkah kedepannya Sinta Eeyong membawa timnas Indonesia lebih jauh di putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026. Kalau lihat empat pertandingan pertama, tiga kali awai, satu kali home. Awainya Arab Saudi, Bahrain dan China, disela-sela abis dari Arab kan, home melawan Australia, ucapnya dilansir YouTube Sport TV Indonesia. Di mana empat pertandingan pertama timnas Indonesia, hanya kebagian home tuan rumah melawan Australia. Yakin, rai poin di situ. Lawan Australia, hasil terakhir di piala Asia kan 4-0, tapi itu pun dianggap menang toh di 16 besar piala Asia, terangnya. Kemudian, Indonesia dalam tiga pertandingan awal lainnya bakal bertandang ke markas Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Ini Arab Saudi, Bahrain dan China, awai semua. Nggak gampang juga, jadi dari secara jadwal juga berat tuturnya. Komentator sepak bola di TV nasional itu memberikan saran bagi skuad asuhan Sinta Eeyong. Ini pikiran gila saja, pikiran ekstrimnya, kasih tempat yang menyulitkan lawan, cuma jangan kickback ke kita lagi. Contoh main siang kemarin, lawan Irak kan sebetulnya bumerang bagi tim sendiri, tuturnya. Jangan gitu sekarang, awai jauhlah. Ini pikiran gila, Stadion Mandala Papua misalnya, dengan penerbangan jauh, mau mempersulit lawan saja, tambahnya. Dia berpandangan bahwa itu bagian dari strategi mempersulit tim lawan, jangan hanya memakai stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK saja dan Stadion Surabaya. Cuma apakah kita betul-betul ambil keuntungan, namanya upaya, bikin susah, bikin capek di perjalanan, paling tidak perjalanan langsung Jakarta, Papuakan 5 jam, kalau mau bikin repot lawan, pungkasnya. Di sisi lain, Bung Tawel berpandangan bahwa timnas Indonesia Asuhan Sintae Yong tampak sangat berhasrat dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Lolos round 3 memang bukan hal yang gampang, pencapaian yang progres lah, apakah kita akan didorong oleh nafsu tapi kita melupakan proses, karena seringkali kita punya pemikiran sepak bola tidak pernah instan, terangnya. Proses gak pernah mengingkari hasil, tapi apakah karena iming-iming round 3 kit sangat berhasrat besar, kita akan melakukan segala upaya, apakah kita akan memboosting naturalisasi, menggelontorkan naturalisasi sedemikian rupa lagi, atau kita membiarkan proses sepak bola itu berjalan, jelas Bung Tawel. Menurutnya, hasil timnas Indonesia di putaran ketiga ini akan menunjukkan posisi dari Sintae Yong sebagai pelatih yang kurang lebih 4 tahun tangani tim Garuda. Kita membiarkan anak-anak kita bertarung di level itu untuk tahu posisi sepak bola kita di mana, kita membiarkan STY bertarung di situ untuk kita tahu posisi STY di mana, hasrat ingin habis-habisan di round 3 atau realistis round 3 ini memang tempat tertinggi sementara ini untuk kita, terangnya. Karena apa, dari ucapan Sintae Yong saja kita masuk putaran ketiga, dengan naturalisasi yang ada dia bilang, kita butuh keajaiban, kita incar babak keempat, artinya dia tahu diri juga, jelasnya. Kalau STY tahu diri, maka kita semua harus tahu diri, tutup pernyataan Bung Tawel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.